Penegasan itu diungkapkan Ida Nuriyatin pada acara peresumian dan penyalaan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL di Kelurahan Kota Besihulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis 8 Juni 2023. Realisasi penerima BPBL di Provinsi Kalteng, Tandas Ida pada 2022 sebanyak 2.826 sambungan rumah tangga, sedangkan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah tersambung sebanyak 723 sambungan rumah tangga yang tersebar di sembilan kecamatan. Pemberian program BPBL, kata Ida, akan dilanjutkan kembali pada tahun 2023 dengan target yang lebih tinggi, yakni menyasar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Direncanakan, Provinsi Kalteng akan mendapat alokasi sebesar 4.890 rumah tangga penerima BPBL di tahun 2023 ini. Anggota Komisi 7 DPR RI, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital dan menjadi jendela untuk dunia yang lebih luas. Dengan adanya listrik, desa akan menjadi lebih terang benderam. Dia berharap, listrik yang ada tidak hanya penerangan, tetapi bagaimana memanfaatkan tenaga listrik, misalnya untuk mengembangkan usaha. Dengan desa kita yang akan terang benderam, insya Allah juga semuanya akan membuka mata dunia kita. Kalau dulu kita diajarin oleh guru-guru kita, yang namanya buku ilmu pengetahuan itu adalah jendelanya dunia. Tapi kalau sekarang jendela dunia itu cukup diada di HP, ya Bu Ida ya. Tapi bagaimana HP kita bisa nyala? Setrumnya nggak ada, listriknya nggak ada. Dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT PLN Persero, Muhammad Joharifin, menyampaikan bahwa PLN mendukung kerja pemerintah untuk bersama membangun kalteng. PLN berkomitmen penuh dalam pemerataan akses listrik kepada masyarakat. Ada pun calon penerima BPL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PLN. Dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah tanpa dilakukan perluasan. Nah ini mungkin juga berbeda dengan yang listes. Kalau listes ini perlu penambahan jaringan lagi. Ya, ini memang diphususkan untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk listrik PLN. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati, mewakili masyarakat dan pemerintah Kota Waringin Timur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas program BPBL. Karena program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat yang kurang mampu. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, tentu kami sangat berterima kasih atas pelaksanaan program kegiatan kelistrikan yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan kami berharap masih akan ada program-program kelistrikan lain dari pihak PT PLN Pusat dan Kementerian SDM di Belik Indonesia serta Komisi 7 DPR RI. Kami berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlangsung hingga merata di seluruh Kabupaten Kota Waringin Timur sampai ke pelosok desa. Sementara itu penyerahan program bantuan pasang baru listrik dilakukan secara simbolis untuk dua warga di Kota Besi Hulu. Mereka adalah kakek amut 82 tahun dan misnah 52 tahun yang tampak tidak dapat menyembunyikan rona kebahagiaan atas bantuan program BPBL ini. Mewakili kedua warganya tersebut, Ketua RT 02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Muji, memberikan apresiasi kepada semua pihak sehingga warganya bahagia bisa memiliki listrik sendiri. Yang memperutamakan kalau kami yang hidupnya pas-pasan, bisa Pak untuk bisa nyambung PLN dan adanya program kayak gini sangat membantu sama sekali buat keluarga kami. Pak, kalau sebelumnya Pak listriknya dari mana Pak? Kalau sebelumnya saya dulu nyambungnya tempat tetangga. Pak, dengan pemasangan ini mungkin apa ucapannya yang disampaikan ini Pak kepada yang terkait? Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jodin Karim yang menyampaikan ke anggota DPR RI melalui Pak Iwan dan melalui menyampaikan ke Menteri SDM kan. Nah, itu aja Pak. Jajaran PLN juga ya Pak? Jajaran PLN? Ya, jajaran PLN utamanya yang memberi bantuan kepada kami. Muji mengatakan, program BPBL ini sangat membantu warga sebab sejak puluhan tahun tinggal di lokasi ini baru sekarang merasakan punya listrik di rumah sendiri.